Cara panennya dipluntir aja temen-temen Udah mulai ada busuknya temen-temen Nyiram tanaman Insya Allah cuma punya satu sayang Calai sekarang tuh temen-temen Bahkan rame disini Nah ini sore harinya ada pot kosong 30 liter Ini sebenernya juga kosong-kosong Ya tapi karena masih banyak binatang tanahnya Jadi belum ditanemin Nah ini aku mau nanem labu madu lagi deh Jangan bosan ya temen-temen ya Karena momi emang makannya labu madu Di salad gitu Tuh banyak Ini benih-benih bekas apa ya Bekas panenan sendiri Jadi dari buah hasil panen sendiri Bijinya aku kumpulin lagi Semoga aja deh ini gak dimakan binatang tanah Jadi kalau pada tumbuh bisa dipindahin ke situ Ke situ sama ke sini Ini ciplukannya udah mau mati soalnya Mau diganti aja ya Tanggal 21 September 2021 Halo selamat pagi Ini pagi-pagi banget ya Karena gak olahraga Karena Kimi lagi ujian Jadi kita gak keluar Padahal dia juga tidur sih Aneh juga ya Bukannya belajar Biar fit mungkin ya Biar fit dia minta gak olahraga hari ini Oke lah ya Asal nilainya bagus aja Kim Oke temen-temen Hari ini kemarin kan kita panen banyak Empat jenis kale Di kebun momi ada empat jenis kale Dan sekarang kita mau panen banyak lagi Apa? Pakcoy Karena kita kehabisan sayuran daun Habis seharinya itu Kecuali Sabtu Minggu ya Kecuali-kecuali weekend itu Kita tuh kan makan salad Tiap hari bertiga Itu tuh bisa seperempat kilo loh Sehari Makanya Kalau kalian bosen Ngeliat aku panen kale Ya gimana ya Karena kita tiap hari makan Kel Kel apa kale sih Whatever dah Pokoknya kita makan The daunan itu Hampir seperempat kilo Sehari sekarang Dulu mah cuma 125 gram Ya Sekarang mah banyak Banyak banget Soalnya anak-anak doyan banget Kalau misalnya ada sayuran hijau Banyak di salad Itu enak banget Apalagi kale Itu Apa Keluarga berasika itu tuh Apa ya Kayak ada rasa-rasa gurihnya gitu Sekarang pakcoy Ya Nah Ayo kita panen pakcoy Tuh enak Kalau pagi-pagi gini Masih seger Ya Panen itu harus selalu pagi guys Supaya dianya masih seger Tuh Abis disiram sama momi ini ya Pake air-air bekas Air-air bekas cucian piring Yang tidak pake sabun Dan air-air hujan Yang ditampung di atas ini ya Seger Ini kalau pakcoy Di 3 liter sendirian tuh Dia Waduh Seger banget kan Hmm Bisa gede daunnya guys Dia Leluasa Yang di atas kandang ini juga Nuh Tuh Ini Ada 3 pakcoy Yang tinggal sendirian Dalam 1 planter bag 3 liter Tuh Daunnya tuh maksimal gitu Tuh ya Maksimal dia Dibandingkan yang di pot talang tadi Sempit-sempitan Sama yang lain Oh daunnya gede Masya Allah Ya Masya Allah Dan yang ini pakcoy yang empit-empitan Sama cap sicum Sama kemangi Ya Allah Sama kale juga Ada kel disini dong Di vegetable planter bag Yang small Tuh Lihat ya Pakcoynya tuh Kalau dicari kelihatan baru Ini mana Ada pakcoy lagi Oh ini dia tuh Kan sampai ketutup-tutup tuh Ya jungle banget gak sih Yang ini Senang aku Cap sicumnya mulai berbuah juga tuh Ya kan Cantik ya Masya Allah Kalau yang ini Oh yang ini Diserang kutu kebul Mungkin Bukan rezekinya momi Yang ini mungkin gak akan berbuah Tuh Diserang kutu kebul Biarin aja Aku biarin aja Biarin aja Biarin aja Ini kondisinya Setelah dipanen Yang dipot talang Tuh Gundul-gundul Guys Segini nih baru Satu pot talang Padahal ada lagi Yang daunnya lebih gede-gede lagi Iya Tuh Kayaknya malah lebih banyak Dari panen sebelumnya nih Masya Allah Ayo kita panen yang disitu tuh Cakep banget ya Bunganya ketumbar Nah Nah ternyata ada pak choy Hampir lupa Pak choy Di tengah-tengah ketumbar Tuh Ada dua pak choynya Kita panen aja Sub indo by broth3rmax Eh Sam Tuh, gede-gede daunnya Subur sekali Uh, batangnya juga gendut-gendut guys Uh, mantap banget nih Sudah terasa berat begini juga Ke tangan Waduh, padahal cuma tiga tanaman loh parah Alhamdulillah Gede sekali Uh, tuh, Masya Allah Berat, daging Daging daunnya itu berat guys Uh, tuh, 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 tuh Lihat nih perbandingan daunnya Tuh, lihat ya teman-teman Ini yang segede-gede Yang paling gedenya di pot talang Tuh daunnya kayak gini Nah, segede-gede nya daun Yang di pot talang itu masih jauh Lebih gede daun pakcoy Yang di 3 liter sendirian Tuh, lihat ya perbandingannya Ya kan, jadi kalau kalian yang di pot yang kecil-kecil itu gak usah khawatir juga Tetep bisa panen tapi daunnya gak segede yang sendirian di 3 liter 3 liter juga kecil kok potnya ya Tuh ya, Alhamdulillah Uh, mantap Ini kita makan mentah semua guys Kita potong-potong Kita rajang-rajang sama Dicampur dengan sayuran lain Dijadikan salat makan malam kita Bertiga Nah, hari ini Mumi mau panen lagi capsicum italiano Kenapa? Karena ini lupa ditutup Aduh, gede banget nih Masya Allah ya Gede nih Tuh, Masya Allah Lupa ditutup sama kain jaring Jadi dimakan burung nih Aduh, aduh, aduh Tuh, lihat Dimakan Oh, ada keong kecil-kecil ternyata Ternyata bukan burung Keong kecil-kecil Kalau keong kecil-kecil ya kita gak bisa ya Oh, sama ulat Kita Walah Tuh, oh my God Kalian ini memang Kita buang-buang dulu Ini ya tentu saja tetap kita makan Kita ini aja Kita cuci bersih aja Gampang Gak usah khawatir Sama-sama makhluk Allah Sama-sama pemakan sayuran Woy, ini untuk aku woy Berbagilah woy Aku nanam udah susah nih Malah kalian habisin Kalian makanin daun kering aja Ini untuk aku Ih, dasar Tuh, aku usir-usirin aja Gak aku matiin guys Biarin aja Nah, ini bijinya nanti aku Apa Simpen tanam ulang Yah, jadi Jadi gak bagus Difoto deh nih Aduh Kita potong semua Kita panen semua Karena banyak yang ngincer Ini udah mau Masuk musim hujan soalnya ya Kalau nanam beginian tuh pas kemarau Baru gak diganggu Sama Keong-keong Teman-teman ya Kalau nanamnya sekarang ya Ini ya resikonya Ada pakco yang kelupaan dipanen di 3 liter Itu cantik banget Ya 3 liter dia Uh, daunnya gede Masya Allah Tuh, jadi kurus Habis dipanen Nah, yang cap sicum ini juga Sudah merah-merah Kirain tuh warna kuning Ternyata warna merah semua tuh Ya Allah Aduh Aduh Cakep banget Aduh Masya Allah Alhamdulillah Yuk kita panen aja Belum sempet dicicipin keong Cakep banget Masya Allah Masya Allah Allahu Akbar Gak nyangka Mumi bakal panen Buah atau sayur yang se-exotik ini Sebelumnya ya paprika aja Tapi ini cap sicum sweet italiano Gaya banget ya Italiano Aduh Italiano ya berarti Tumbuhnya di Itali Tapi ini tumbuh di Jakarta sini Jakarta Timur Duren sawit Masya Allah Terima kasih Ya Allah Ini aku dulu beli Kalau kalian di Jakarta Di All Fresh Gatot Subroto Itu Itu pertama kali aku beli Buahnya ya Kalian kalau mau beli aja disana Tuh Buahnya ya Inilah teman-teman Coba kita lihat Kita selfie bareng cap sicum Ya Allah Gusti Aduh Sayang ya Robek yang tengah Wuh Cakep-cakep Masya Allah Gede-gede loh Gede-gede Masya Allah Nih lihat nih Habis panen apa Itu lihat Apa itu Capsicum Italiano Tuh Lihat pegang Dari kemarin juga udah panen capsicum Malesin ya guys Kita lihat siapa yang amaze dengan capsicum Italiano Kimi-kimi Tuh Apa? Ayo Capsicum Italiano Keren kan Keren kan? Segitu doang kerennya Dipegang kek Iya Gak tau itu apa Dipegang Dipegang Pegang bagus ya Udah 226 gram 226 gram yang sekarang Jadi totalnya Lihat di layar ya temen-temen Wuh Nyampe sekilo nih kayaknya Bentar lagi ya Temen-temen Tadi kelupaan Panen Zucchini Itu Zucchini nya udah Kayaknya gak akan berkembang lagi Kelihatan Soalnya ini udah kerut-kerut Ujungnya Jadi kita panen aja Semoga buah Berikutnya Buah yang berikutnya Yang mengkilap Semoga lebih jadi Kenapa sih bunganya itu Kurang membuka Kurang ini Padahal Bunga jantannya tuh Lihat Bunga jantannya udah ngebuka Ini tadi pagi Agak pagian ini Ngebuka lebar Ini cakep banget bunganya Yaudah Semoga masih tetap bisa Ngebuahin yang ini Ya Tuh Dipluntir Wuh Jadi copot Dipluntir Tuh ini kayak gini Enak banget nih Hmm Hmm Enak banget Ya Allah Hmm Ini sayuran yang paling enak nih Yang pernah mau mie makan Gurih Enak banget Jadi Justru seukuran begini ini Enak banget guys Enak banget Masya Allah Gedean lagi yang dijual Kayak dijual di supermarket itu Baru kurang enak Untuk dicemilin Seperti ini Rasanya aneh Enak banget Masya Allah Ini pak coynya 400 gram Man Ini karena agak basah Jadi kita genapin 400 gram Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya